Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Satreskrim Polres Batanghari dan Polsek Muara Tembesi menangkap pria berinisial Iwe. Iwe ditangkap setelah aksinya merudah paksa anak tirinya yang berusia 17 tahun. Pria berusia 41 tahun ini ditangkap di rumah makan di kawasan Muara Bulian. Setelah ditangkap pada selasa 27 Desember 2022 malam, Iwe langsung digelandang kema Polres Batanghari untuk menjalani pemeriksaan. Satreskrim Polres Batanghari dibantu PKPM Aibda Deddy melakukan upaya paksa terhadap tersangka di suatu rumah makan. Ia menjelaskan dari keterangan yang diperoleh, Iwe melakukan aksi bejatnya itu setelah anak tirinya ini sedang mandi di sungai. Saat itu pelaku memanggil anak tirinya untuk naik ke atas rumah. Korban yang menuruti perintah ayah tirinya ini naik ke atas rumah dengan mengenakan sehelai handuk. Setelah di rumah dari pengakuan korban, ia dipegang tangannya kuat-kuat dan ditarik masuk ke dalam kamar. Artinya ada unsur paksaan saat pelaku menyetubuhi anaknya. Aksi ruda paksa yang dilakukan ini saat kondisi rumah sedang tidak ada orang. Menurut keterangan korban, kejadian persetubuhan yang dialaminya ini sudah terjadi berulang kali. Namun pengakuan dari tersangka dilakukannya baru kali ini. Untuk kondisi korban saat ini normal, tapi tetap akan dilakukan pemeriksaan psikologis anaknya. Untuk pelaku di jerat ancaman 15 tahun penjara terkait undang-undang tentang perlindungan anak. Demikian berita hari ini sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun Terima kasih telah menonton!